Jajaran Menteri di Pemerintahan Presiden Jokowi tak tampak lagi. Mereka mulai saling serang terkait permasalahan yang ada di kementerian mereka. Momen ketidak kompakan sang menteri salah satunya tergambar dari komentar Menkopol Bukam Mahput MD yang membahas tentang transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani. Mantan pimpinan Mahkamah Agung itu menyebut dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal sejumlah 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia selanjutnya mengaku siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU triliunan rupiah itu. Dia juga dengan tegas mengatakan tak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Lebih detail lagi, Mahput MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memenuhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Terima kasih telah menonton! 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 Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur.